Intro Peresmian kembali Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam ini juga dihadiri oleh Masyarakat Batam dan 3.000 Santris Kota Batam. Acara peresmian juga dirangkaikan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghadirkan penceramah asal Kalimantan Barat Ustadz Luqmanul Hakim. Setelah sekitar 2 tahun lebih direvitalisasi secara total, Masjid Agung Batam kini sudah bisa difungsikan kembali dan dibuka untuk umum. Memiliki nama baru yakni Masjid Agung Raja Hamidah, tampilan baru Masjid yang terletak di pusat kota Batam ini tampak megah dengan warna utama putih dan biru. Elemen-elemen tradisional yang dipadukan dengan sentuhan desain modern menghiasi dinding, pilar, dan koridor Masjid. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, revitalisasi masjid yang berdiri di atas lahan seluas 33.392 meter persegi ini dilakukan secara bertahap sejak Juli tahun 2022 dengan daya tampung ideal sebanyak 10.000 jamaah. Meski belum selesai 100%, pihaknya memastikan segera menyelesaikan pengerjaan pembangunan yang masih tersisa seperti pembangunan dua menara utama, pagar, dan taman penghijauan. Ia berharap dengan revitalisasi masjid ini dapat menambah kualitas sarana ibadah dan meringkatkan antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Masjid Agung Batam ini juga akan menjadi ikon wisata religi baru yang dapat menarik menjual wisata-wisata negara dan meringkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Batam. Ada masalah tetah sama-sama, untuk tetahkan fungsi hari ini untuk mencari apa yang kami akan menambah untuk persiapan keagian. Kemudian denga saat adanya besi ini yang kedua bisa menjadi ikon wisata juga. Kita harap karena pertumbuhan ekonomi salah satu dan disusatnya akan menunggu. Kemudian dengaran dia besi ini Dari Batam Kepulauan Riau, Irfan Fanani, UTV mengabarkan.